Semua yang terjadi adalah rangkaian desain bolistik yang memang Tuhan sudah susun dengan skenario yang terbaik. Kita manusia tidak akan pernah bisa melanggar lalu lintas takut. Begitu juga dengan kisah petani berikut ini. Seorang petani yang memudidayakan beraneka macam buah. Mulai dari semangka, papaya, melon dan lain. Usaha taninya ialah poni sendiri. Hampir sama dengan petani kebanyakan. Mulai dari mengulau lahan, menyemai benih, menanam, mengupuk, hingga pada proses panin. Semua ialah poni sendiri. Setiap komoditi yang ditanam telah diatur dengan waktu yang berperliasa. Dan telah memperhitungkan umur paninnya. Punca panin dari semua komoditi yang ia tanam adalah menjelang Ramadan. Dan sesuai dengan pengalamannya. Bahwa pada saat Ramadan, harga panin bobohannya dibeli oleh konsumen dengan harga di atas rata-rata. Tapi nasib berkata lain. Di saat punca panin petani ini, Datang COVID-19. Pemerintah pada saat itu memperlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Saluran tetaninya agak hampir dikatakan lumpuh. Pasar-pasar menjadi sepi. Akses masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya dan sangat dibatasi. Tempat-tempat menjual bobohannya tidak seramai seperti biasanya. Bahkan dengan waktu yang sangat terbatas untuk menjual. Petani ini mulai rusak. Lalu kemudian datang pedagang pengumpul. Pedagang itu seolah datang memberi seluruh siatas nao portolola. Hanya untuk menekan harga serendah-rendah. Tapi kewenangan tertinggi tetap pada petani itu. Menjual hasil paninnya dengan harga seadanya. Atau membiarkan membusuk tidak dipanggil. Petani itu semakin galau. Dengan harga yang ditawarkan oleh pedagang itu belum cukup untuk mengembalikan modal perusahaan taninya. Belum terhitung waktu dan tenaga yang ia gunakan. Sementara petani di sekitarnya mulai menerima tawaran pedagang pengumpul yang datang. Dengan alasan yang penting bisa jadi uang. Petani ini lebih memilih bersabar. Lalu ia pulang ke rumahnya. Dan mendiskusikan apa yang terjadi kepada istri. Sesampai di rumahnya. Sang istri pun tidak pernah mengutuh keadaan. Hari-hari berlalu. Dan harga tidak kunjung membaik. Begitu sedih petani ini. Keesokan harinya. Setelah solat subuh pada pagi yang buta. Petani ini lalu kemudian berkunjung ke kubun. Di sepanjang perjalanan ia terus memuji Tuhan. Sesampai di kebun. Ia melihat hamparan tanamannya yang menghijau dan berpual lebar. Ia tidak menyadari. Butiran air matanya jatuh seperti embur di pagi. Disentuhnya buah-buah tanamannya seraya. Ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan. Jika sekiranya dosa-dosa aku adalah penghalang rejikimu. Maka ampunilah aku. Berilah hamba kekuatan untuk menghadapi semuanya. Seperti biasanya. Petani ini tetap membersihkan kebunnya. Sampai kemudian ia pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya. Petani ini lalu melihat berita di TV. Bahwa ada banyak orang yang kesulitan untuk mendapat akses panah. Di tengah corona ini. Lalu ia memetikan TV. Dan berdiskusi kepada istrinya. Bahwa untuk musim panin kali ini. Ia akan menjual hasil paninnya kepada Tuhan. Petani ini yakin. Bahwa di tengah kondisi yang kesulitan seperti ini. Hanya Tuhan yang bisa membeli hasil paninnya dengan harga yang terbaik. Lalu pada saat itu juga. Petani itu pun kemudian kembali ke kebunnya. Ia mematik bubo yang ada di sana. Kemudian mengangkutnya dengan gerobak. Lalu gerobak itu didorong ke rumah tetangga-tetangganya. Didorong ke pesantren-pesantren. Didorong ke pantiah suhan yang ada di sekitar kebunnya. Lalu ia membagikan bubo itu dengan gratis. Ambillah. Bubo ini sudah ada yang bayar. Kata petani itu. Menjelang maghrib baru ia selesai membagikan bubo hanya. Lalu ia pulang ke rumahnya. Dengan rasa yang kelelahan. Serta pegal-pegal di setiap persendian. Namun entah bagaimana. Petani ini tetap merasa damai. Tentram dan bahagia. Waktu berbuka puasa telah tiba. Kini ratusan perut-perut yang kosong telah diisi oleh buah-buah yang dibagikan oleh petani ini. Mungkin karena doa orang-orang yang menerima pemberian petani ini. Sehingga petani ini mendapat ketenangan jiwa. Untuk musim panin kali ini. Tidak ada serupiapun yang petani ini dapatkan. Meski hasil paninnya habis terbagi. Mendengar kabar tersebut. Bahwa seorang petani dengan ikhlas membagikan buah-buahannya kepada tetangga serta tempat-tempat lainnya. Orang kaya yang dermawan di tetangga kampunya lalu datang mencarinya. Setelah bertemu petani ini. Orang kaya itu pun lalu memberikan petani ini uang dengan nilai 20 juta. Sementara sesuai dengan prediksi petani ini. Bahwa jika hasil paninnya habis terjual. Ia hanya memperoleh pendapatan sekitar 10 juta. Tetapi karena petani ini telah menjual hasil paninnya kepada Tuhan. Ia pun kemudian mendapat keuntungan yang berlipat. Dan bukan hanya uang. Untuk musim tanam kali ini. Petani ini akan mendapat pahala yang akan mengantarkannya ke surga. Seperti petani ini. Kita semua punya peluang yang sama untuk berbayang. Sungguh jual bali tidak akan pernah menemukan kerugian. Jika dilakukan dengan sang pencipta. Sekian. Hormat.